A'udzubillahimmanasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Teman-teman, baru saja saya di-share oleh netizen Oleh subscriber saya Dia mengirimkan satu link Yang dimana link ini adalah video dari Bahar bin Smith Dimana Kang Bahar ini Berceramah, berpidato Dengan sangat membara Membabi buta juga Kenapa saya mengatakan membabi buta? Karena di video tersebut Kang Bahar ini Mengucapkan statement yang sama sekali Tidak pernah diucapkan oleh Allah SWT Dan dia mengucapkan kalimat itu Berlandaskan hawa nafsunya yang menembara itu Tanpa rem, tanpa kontrol Sampai kebablasan Naudzubillahimmanzalik Dan ini yang mendengar berteriak Allahu Akbar Yang nonton teriak Allahu Akbar Sedangkan yang diucapkan oleh Bahar Sama sekali tidak ada landasannya di dalam Al-Quran Tetapi dia menyebut itu adalah perkataan Allah Orang yang berdusta atas nama Rasul saja Yang berdusta atas Nabi Muhammad saja Ancamannya neraka Dan ini berdusta atas nama Allah Bagaimana ancamannya? Coba kita simak seperti apa Video ceramahnya yang membara Babi buta ini Dari Kang Bahar bin Semid Oh kata Allah katanya teman-teman Ini ustadnya Ahok nih Ini Kiai yang dulu dukung-dukung Ahok nih Oke Allah katanya yang bilang ya Ini nih Kiai-Kiai yang dukung Ahok Mungkin ini video ceramahnya yang dulu-dulu teman-teman Ketika heboh demo-demo besar-besaran itu ya Yang 212 itu ya Ini nih Kiai-Kiai yang jadi anjing-anjingnya pejabat ini Oh Emang pernah Allah bilang seperti itu? Emang pernah Allah mengucapkan ini nih Kiai yang menjadi anjing-anjingnya pejabat? Dapat dari mana Kang Bahar ayat itu? Ini Kiai-Kiai yang berdiri Kiai-Kiai yang berdiri di mana? Berdiri di depan pintu penguasa Kadang saya kalau mendengar Memang saya kadang terkesan keras Ya Kalau saya menanggapi suatu fenomena video Saya juga bisa keras Bahkan saya juga bisa lebih keras dari Kang Bahar ini Kalau berbicara Tapi kerasnya saya harus punya landasan Jangan sampai keras tidak ada landasannya sama sekali Terlebih hanya membeo ngalur ngedul Harapan sebagian daripada harta mereka Keduh Engkau bilang halal Yang haram dihalalkan Yang halal diharamkan Yang hak Engkau bilang batil Yang batil Engkau bilang hak Kata Allah Kamu kera-kera bersorban Kamu kera-kera bersorban Kamu Ustadz Jahannam Kamu kai bangsat Kata Allah Perlu saya putar? Coba kita putar Kamu kai bangsat Kata Allah SWT Kata Allah SWT Alhamdulillah Mulai kapan ada kalimat dari Allah SWT Yaitu Kamu kera-kera bersorban Kamu Ustadz-Ustadz Jahannam Kamu kai bangsat Kata Allah Alhamdulillah Alhamdulillah min zalik Kemarin saya sudah mereaction video dia Yang mengatakan Ada seorang Syarifah Yang bermimpi bertemu dengan Syahidah Fatimah Dan dimana ketika bermimpi itu Syahidah Fatimah Menggores tangannya pakai pisau Dan bercucuran darah Dan darah itu bertasbi Lalu keluar kalimat dari Fatimah Katanya Apakah kamu mau Mengotori Darah yang berzikir ini Dengan menikah Kepada Selain Zuriah Selain Habaib Katanya Pendusta ini teman-teman Ini dusta ini Saya pribadi ketika Nonton video Seperti ini Apalagi yang bercerama Adalah Bahar bin Semit Sudah pakai Pengerah suara Dan suaranya Seperti itu Dikira itu Berapi-api Dikira itu Membangkitkan Semangat juang Tidak Terlebih mengucapkan lagi Sesuatu Yang tidak pernah Allah ucapkan Kera-kera bersorban Kiai-kiai bangsat Ustadz-ustad jahannam Kata Allah Dari mana Allah ini Mengucapkan Kalimat-kalimat Seperti ini Kalian Yang merasa Muhib binnya Bahar bin Semit Komen di bawah Nanti akan Saya pin komentar kalian Barangkali Saya belum pernah denger Di ayat mana Dan di surat apa Kalimat yang diucapkan Bahar itu Atau Di hadis kutsi yang mana Apabila kalian Tahu Dimana letak Dari dalil tersebut Kenapa Ini sudah melenceng Teman-teman Melenceng sekali Dari beberapa Cerama yang saya saksikan Dari Bahar bin Semit ini Sungguh luar biasa Banyak yang membagongkan Belum lagi Doktrin-doktrin dia Yang membuat Santri-santrinya itu Apa namanya Mencium-cium Kakinya Terus dia Pamer-pamer Harta Edukasinya Apa Apakah tidak Mencontoh Bagaimana Rasulullah Bersikap Bagaimana Rasulullah Memperlakukan orang lain Tidak pernah Rasulullah Mendoktrin kepada Umatnya Kepada para sahabat Ingat Rasulullah Tidak pernah Memanggil Meskipun orang itu Budak Rasulullah Tidak pernah Memanggil mereka Budak Apalagi Kalian tahu Siapa Bilal bin Rabbah Bilal bin Rabbah Itu adalah seorang Budak Tetapi Bilal bin Rabbah Dijuluki Sahabat Artinya Kalau sudah sahabat Posisinya itu Setara Dengan Abu Bakar Umar Usman Ali Dan sahabat-sahabatnya Yang lain Kalau ini enggak nih Kang Bahar ini enggak Dia malah Mengkultuskan dirinya Sebagai orang Yang paling mulia Paling pejuang Paling benar Dan yang lain Kera-kera Jahannam Dan yang lain Ulama-ulama Bangsat Hanya dia Pokoknya yang lurus Allah subhanahu wa ta'ala Telah menegur Perihal ini Ya teman-teman Perihal orang Yang dengan sengaja Berdusta atas nama Allah Yaitu di dalam Al-Quran Surat Al-An'am Ayat 144 Maka siapakah Yang lebih zolim Daripada orang-orang Yang telah berbuat Dusta terhadap Allah subhanahu wa ta'ala Yang dimana Kedustaan itu Bertujuan Untuk menyesatkan Umat Menyesatkan orang Apalagi Tanpa pengetahuan Pengetahuan Apa yang dimaksud Allah subhanahu wa ta'ala Yaitu pengetahuan Tentang kedustaannya Kedustaan terhadap Allah Tiba-tiba Bahar ini Mengucapkan Kata Allah Mereka ini adalah Keraja Hanam Ulama-ulama Bangsat Dan lain sebagainya Allah tidak pernah Mengucapkan tersebut Teman-teman Dan Allah Melanjutkan Di ayat ini Allah tidak akan Memberikan petunjuk Terhadap Orang-orang Yang zolim Ringan sekali Ya lisan mereka ini Setelah saya mereaksin Beberapa video Dari kemarin-kemarin Kita bisa lihat sendiri Bahwa lisan mereka ini Sangat-sangat ringan Di dalam berdusta Berdusta atas Nabi Muhammad Berdusta atas Orang-orang soleh Berdusta atas Nama Allah Subhanahu wa ta'ala Pokoknya Kudustan mereka ini Seolah-olah ringan Kenapa harus ringan Seperti itu Dalam berdusta Apakah tidak takut Terhadap azab Allah Apakah tidak takut Terhadap peringatan Allah Katanya mengaku Zuryah Nabi Katanya mengaku Sebagai orang Yang sanatnya Sampai kepala Rasulullah Tetapi kalian tidak Mengikuti anjuran Rasul Jangan pernah berdusta Atas Rasul Jangan pernah berdusta Atas Allah Tetapi kalian melanggarnya Saya disini Bukan untuk mencari Kejelekan kalian Tetapi Kalian yang menampakkan Doktrim Kejelekan kalian sendiri Kalian mendoktrin umat Agar gulu Kepada kalian Kalian mendoktrin umat Agar melakukan ini Dan itu Sungguh ini sesuatu Yang tidak dapat dibiarkan Teman-teman Apabila ini dibiarkan Maka bagaimana Nasib anak cucu kita Di masa depan Beragama itu Bukan seperti ini Saya Saya memang bukan orang Yang paling benar Di dalam beragama Tetapi saya belajar Untuk menjadi benar Dan mencontoh Orang-orang yang benar Kalau perkataan Seperti Mas Bahar ini Dianggap benar Maka perkataan Seperti apa Yang bisa disalahkan Saya tanya Kepada kalian Kalau perkataan Seperti Kang Bahar ini Dibenarkan Maka perkataan Siapa yang bisa disalahkan Kalau saya bertanya Kepada kalian Kalau saya bertanya Kepada kalian Coba dijawab di komentar Jangan ketika Saya upload video Kalian berkomentar Sesuatu yang bersebrangan Dengan pembahasan video Oh Heri Pas pesilat Gak usah bahas agama Emang Kang Bahar itu siapa? Ahli agama Menurut kalian Jangan sampai Kita berkaca Terhadap ulama-ulama Yang mendoktrin-doktrin Hal-hal halu Karena saya membahas Hal-hal halu Dari kemarin Dikiranya saya tidak percaya Mujizat Karoma Wang saya membandingkan Dengan mujizat Saya membandingkan Dengan Karoma juga Saya membandingkan Karomanya Syabdul Ketijailani Dengan mujizatnya Nabi Karena apa? Sudah melampaui mujizat Nabi saja tidak tahu Dengan perkara yang Sudah masa lalu Masa lalu orang Tiba-tiba ada ini Karena tidak tahu Masa lalu Orang mati dibangkitkan Gedap brus itu Kalau hata ibni Indonesia Tidak aman Maka dunia Bumi ini Akan dihancurkan oleh Allah Ini perkataan apa? Seolah-olah mereka Yang menggang Kendali kehidupan dunia Masih mau dipercaya Mikir teman-teman Mikir kalian Kalian sudah terlanjur Cinta kepada mereka Mikir sejenak Saya bukan mengajak Kalian untuk membenci Tapi saya mengajak Kalian sadar Bahwa apa yang mereka Doktrinkan itu salah Apa yang mereka Doktrinkan ini Tidak benar Terlebih berdusta Berdusta atas nama Allah Dan Rasulnya Ancaman dari Allah Sangat-sangat menyedihkan Apalagi kalian Membela orang yang salah Membela orang yang jelas-jelas Berdusta atas Allah Kalian akan kebahagiaan dosanya Ingat itu